Intro Pemirsa kami awali seputar Aceh malam ini dengan informasi dari American Red Cross. American Red Cross dan PMI Aceh, Rabu siang bertempat di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, menggelar acara penutupan program pengembangan organisasi, kesiap-siagaan bencana berbasis masyarakat dan sanitasi. Perwakilan American Red Cross di Indonesia mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terutama kepada PMI Aceh serta seluruh pihak yang telah mendukung jalannya program. Terhitung mulai Agustus ini program pengembangan organisasi, kesiap-siagaan bencana, air bersih dan sanitasi secara resmi berakhir. American Red Cross mengaku sangat bangga telah menyelesaikan semua komitmen di Indonesia dan bersyukur melihat pencapaian yang sudah diraih. Mereka berharap semua yang telah dibangun dan dilakukan selama ini dapat bermanfaat dan dilanjutkan oleh masyarakat Aceh bersama dengan PMI serta pemerintah daerah. Ia mengatakan selama ini American Red Cross telah bekerja sama dengan PMI Aceh untuk melakukan pengembangan bidang organisasi, kesiap-siagaan bencana berbasis masyarakat, pembangunan air bersih dan sanitasi hampir di seluruh cabang PMI di 23 Kopaten Kota di Provinsi Aceh. Selain itu saat gempa bumi di Kopaten Aceh Tengah dan Bener Meriah tahun lalu, Palang Merah Amerika dan PMI Aceh juga tidak hanya menjadi donor, namun bersama-sama masyarakat bahu-membahu telah menyelesaikan 17 titik air bersih di 16 desa, mendistribusikan air bersih ke rumah warga Korban Gempa Bumi dengan total 7 juta liter serta sejumlah bantuan sosial lainnya. Tsunami Palang Merah Amerika di Indonesia melaksanakan program di Inam Sektor, yaitu Hunan Sementera dan perumahan permanent, air peersi dan sanitasi, pemulihan per ekonomi an, masyarakat, dukungan psikosocial, kesehatan dan kesiapsiagaan bencana untuk membantu hampir 3 juta masyarakat yang terkana dampak tsunami di Provinsi Aceh. Sementara itu Ketua PMI Aceh T. Alai Dinsah dalam sambutannya mengaku sejak awal respon tsunami 10 tahun silam, PMI Aceh telah menerima bantuan yang tak ternilai banyaknya dari Palang Merah Amerika. Tidak hanya bantuan dana, alat-alat kerja, namun juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di internal PMI. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelayanan PMI di masyarakat. PMI di Aceh, sejak tahun 1970, baik di masa konflik maupun masa tsunami, telah banyak dilakukan untuk membantu pemerintah daerah, pemerintah kepatan dan kota, bagi masyarakat yang terkena korban. Penutupan program kerjasama Amerikan Red Cross dan PMI bidang pengembangan organisasi kesiap siagaan bencana berbasis masyarakat dan sanitasi secara resmi ditutup oleh Sekda Aceh Tidermawan yang ditandai dengan penyerahan cenderamata. Selain dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, juga turut dihadiri oleh perwakilan PMI cabang dari 23 kabupaten kota se-aceh. Juf Rizal dan Faisal, Aceh TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.